Kepulsi Kelarompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, AKP Ramli SH, menggendong seorang nenek dari rumahnya ke tempat vaksinasi COVID-19, Jumat 10 Desember. Nenek ini takut divaksin karena mengaku sudah tua dan memiliki ruayat penyakit seperti alergi, obat, dan asam urat. Kepulsi Kelarompong, AKP Ramli bersama anggota Babinsa kemudian mendatangi rumah nenek bernama Nurliani, 65 tahun, di Dusulibukang, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, bersama seorang saudaranya bernama Hanara, 68 tahun. Nenek Nurliani belum divaksin COVID-19. Dengan berbagai cara, Kepulsi Kelarompong, AKP Ramli berusaha meyakinkan dua nenek tersebut, bahwa vaksin COVID-19 tidak membahayakan kesehatan, malah membantu untuk menangkal virus corona. Akhirnya setelah mendapat penjelasan, dua nenek tersebut bersedia divaksin. Kepulsi Kelarompong, AKP Ramli menggendong nenek tersebut ke tempat vaksinasi setelah bersedia mengikuti vaksinasi COVID-19. Upaya yang dilakukan Kepulsi Kelarompong tersebut mendukung program suksesnya vaksinasi COVID-19 sesuai program Kepulri tentang vaksinasi minimal 80% untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Menurut Kepulsi Kelarompong, berbagai pihak terkait mulai TNI, Polri, Pemerintah Daerah Tenaga Kesehatan ikut terjun ke desa-desa di Luwuk dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19. Tak hanya berjuang menyuntikkan vaksin, mereka juga harus meyakinkan masyarakat untuk mau divaksin. Saat berkeliling ke desa dan mendatangi rumah-rumah warga, berbagai cerita unik dialami para anggota Polri, TNI, dan tenaga kesehatan, terutama penolakan dari warga lanjut usia lantaran takut divaksin COVID-19. Namun setelah didatangi dan dibujuk petugas dengan pendekatan secara humanis dan diberikan penjelasan terkait pentingnya vaksinasi COVID-19, para lansia akhirnya bersedia divaksin. Termasuk lansia yang digendong Kapolsekla Rompong ke tempat vaksinasi COVID-19, bersedia divaksin setelah mendapatkan penjelasan mengenai vaksinasi COVID-19 tidak membahayakan bagi kesehatan lansia. Kapolres Luwuk AKBV Fajar dan Isusanto mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab atau hoaks terkait vaksinasi COVID-19. Dia mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi agar heart immunity tercipta, sehingga kehidupan masyarakat Luwuk kembali normal, bisa beraktivitas dengan nyaman, terhindar dari rasa cemas, takut dan khawatir, ekonomi kembali lancar, dan tentunya masa pandemi COVID-19 segera berakhir. Rahmat Wartawan Surya TV melaporkan dari Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Selatan.